Di tengah perlambatan ekonomi, Provinsi Sulawesi Tengah muncul kepermukaan dan mencuri perhatian dengan pertumbuhan investasi yang seolah anti-pandemi. Perkuartal 2 2020, nilai realisasi investasi Sulawesi Tengah mencapai 8,9 triliun rupiah. Angka ini naik 32,8 persen secara tahunan dari posisi setahun lalu yakni 6,7 triliun rupiah. Provinsi yang dipimpin Longki Janggola ini bahkan mencatatkan penanaman modal asing atau PMA yang bobotnya besar yakni 447,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,6 triliun rupiah. Di sisi lain penanaman modal dalam negeri juga cukup tinggi yakni sekitar 2,3 triliun rupiah. Capaian kinerja investasi itu terhitung fantastis karena menjadi antar besar di Indonesia Timur dan masuk kelima besar investasi di Indonesia. Tak mau terlalu cepat puas dengan laju investasi yang pesat, terbaru Sulawesi Tengah pun meluncurkan mal pelayanan publik yang ditujukan untuk memberikan layanan terpadu satu pintu bagi calon investor. Dan CNBC Indonesia Award untuk kategori The Outstanding Leader in Investment adalah Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola Dan kami persilakan kepada Bapak Abdul Aziz selaku CEO The Tengah Network untuk memberikan trofi kepada Longki Janggola selaku The Outstanding Leader in Investment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Longki Janggola, Gubernur Sulawesi Tengah. Mengucapkan terima kasih buat CNBC yang telah memberikan penghargaan kepada saya seperti ini. Dan penghargaan ini tentu atas kontribusi dari saya punya pimpinan-pimpinan OPD dan dukungan dari semua masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga kami bisa berhasil membantu pemerintah di dalam investasi di daerah. Dan memang terbukti setelah kami mendirikan mal pelayanan publik itu, investasi di Sulawesi Tengah itu 3 tahun berturut-turut selalu melampaui target nasional. Dan ini memang sudah dibuktikan oleh Pak Menteri, beberapa Menteri dan sudah disaksikan langsung. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada CNBC, kepada seluruh pimpinan OPD saya dan masyarakat Sulawesi Tengah atas piagam ini penghargaan ini mudah-mudahan piagam penghargaan ini akan memberi motivasi, semangat buat pimpinan OPD dan seluruh masyarakat untuk berkarya untuk pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih maju, lebih mandiri dan berdaya saing ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Longki.